Alhamdulillah kondisi sekarang sih sudah ada perbaikan karena sebenarnya kan sakitnya ayah Hamdan ini dari tahun 2017 jadi itu serangan stroke yang pertama, sempat pulih, sempat juga beraktifitas, cuma drop lagi kondisinya di 2021 cuman sekarang Alhamdulillah udah mulai ada perubahan setelah beberapa kali terapi sih di terapi kalau sekarang sih baru di ini aja di terapi, ya tradisional di pijit, di urut, nanti kedepannya akan coba diupayakan lagi untuk fisioterapi karena sekarang fokusnya kan supaya kakinya ini gak kaku, supaya bisa jalan, bisa minimal bisa gerak lebih lentur lagi kalau sekarang kan kakinya masih kaku, karena itu karena stroke di otaknya, ada pertama pecah pembuluh darah, yang kedua ada penyempitan juga Tadi sendiri Bang Tantowi sendiri datang untuk memberikan semua, seperti apa sih kebutuhan tadi? Ya tadi Alhamdulillah kami senang sekali dan kelihatan juga ayah bahagia gitu sampai terharu juga didatangin sama Pak Tantowi Yahya dan juga ada Mbak Ikenur Janah disitu kebetulan kan sama Pak Tantowi Yahya juga sebelumnya pernah ada kerjasama juga, berteman juga jadi mungkin apa ya, merasa support dari teman-teman dan support material juga itu buat ayah jadi senang sih Alhamdulillah kelihatan dari responnya Saya melihat tadi sendiri gitu kan, kayak ada Tika Nurjana juga menjemuk gitu kan seperti apa sih antara interaksi dalam artinya walaupun memang sudah tidak bisa bicara Ya tadi kan Mbak Ikenur Janah juga sempat nyanyi beberapa lagu karyanya ayah Hamdan mungkin sampai netesin air mata tadi ayahnya, sampai terharu lah senang karena ketemu ya istilahnya Mbak Ikenur kan juniornya, ketemu juniornya masih care, masih peduli, masih sayang sama ayah teman-temannya masih pada perhatian ke ayah mungkin itu yang buat ayah senang dan juga semangatnya mungkin bangkit lagi gitu Kalau duduk masih bisa duduk untuk duduk, cuma kalau aktivitas yang lainnya jalan, mesti dipapah ya Mbak Ikenur kalau jalan itu mesti dipapah, kira-kira sih udah dari 2021 ya Mbak ya, setelah serangan yang kedua itu jadi 2021 udah ya kondisinya begini Sebenarnya ngobrol aja biasa, cuman bedanya mungkin kadang pas lagi daya tangkapnya lagi cepat langsung bisa di respon, tapi kalau memang misalnya lagi agak lambat ya kita harus ulangin berkali-kali emang ya emang kitanya harus mengerti, harus apa, harus lebih ekstra lagi perhatian sabarnya karena ya itu harus diulang-ulang supaya ada responnya gitu Untuk donasinya tadi sendiri, dari Pak Natoi Yahya kalau boleh tahu, ini dikatakan berapa sih? Mungkin mau diapakan sih? Kalau ya donasi itu kan dari Pak Natoi Yahya itu sebenarnya dari teman-teman dari Yayasan UID itu tujuannya sih memang harus untuk pengobatannya ayah gitu karena pengobatannya kan medisnya itu ada berupa fisioterapi nanti dan juga mungkin pengobatan ada suntik, saya nggak tahu sih bagaimana cuman suntik itu untuk beberapa titik otot yang mungkin perlu disuntik itu saya juga kurang paham gimana, cuman itu dari rumah sakit PON yang menyarankan untuk disuntik itu Ya kira-kira sih memang untuk kesana aja sih, untuk pengobatan kita dari keluarga juga cuma memikirkan yang penting ayah Hamdan bisa segera pulih bisa pulih, bisa aktivitas lagi bisa, paling nggak minimal bisa sholat sholat lima waktu dalam keadaan mungkin minimal duduk, bisa duduk atau ya syukur-syukur bisa berdiri lagi sholatnya bisa normal kembali lagi kira-kira gitu aja sih Alhamdulillah sangat senang tentunya kita berterima kasih kepada Pak Tanto Yahya juga serta ini kan berupa kerja keras dari seniman juga yang di Bali yang buat lukisan sampai akhirnya hasil lelang lukisan ini dibagikan kepada kalau saya dengar tadi ada artis dan atlet yang berprestasi dan ayah Hamdan termasuk salah satu yang berprestasi disini kita sangat bangga gitu, artinya pencapaian ini bukan bukan sekedar berupa sumbangan aja tapi karena memang ayah Hamdan ini dipilih karena merupakan artis yang dinilai berprestasi bisa dikatakan kan Bapak juga kan lagi yang masih ada ruang untuk masih dihargai, masih dihargai ya betul ya kita dari keluarga merasa apa ya yaitu perhatian, dukungan, support dari teman-temannya ayah termasuk juga tadi ada Pak Tantowi ada Mbak Kenurjana itu support yang kita sangat senang gitu dengan perhatian dan support dari teman-temannya ayah kepada ayah iya Abak tadi ada Pak Tantowi datang ke sini gimana Abak? senang Mbak? senang? coba bilang senang boleh? senang? ada Pak Ikan Nurjana juga Abak senang ingat gak Abak tadi? ada yang mau diomongin gak Abak? mau bilang terima kasih? iya kalau saya sih sebagai keluarga intinya ya kalau memang ada yang ingin berniat baik untuk support ke ayah ya otomatis kita ya membuka pintu aja gitu walaupun sebenarnya yang diberikan sama Pak Tantowi juga udah lebih dari cukup ya istilahnya ya mudah-mudahan itu bisa untuk digunakan pengobatannya ya terima kasih ya Alhamdulillah tadi didampingi oleh Ike Nurjana saya berkunjung besuk memberikan penyemangatan kegembiraan kepada legenda hidup pusik dangdut bangham dan att nah ini adalah tindak lanjut dari suatu program yang diinisiasi oleh Yayasan Upaya Indonesia Damai atau UID dimana saya adalah ketuanya bersama dengan Yayasan Bunga Bali kita September tahun lalu itu mengadakan pameran lukisan dari para pelukis Bali Surabaya Solo yang berpartisipasi dengan memberikan harga yang sangat rendah terhadap karya-karya mereka karya-karya tersebut kemudian kami lelang di Jakarta dan dibeli oleh para donator nah sehingga ada saldo jadi hasil lelang dikurangi dengan biaya produksi nah itu kami berikan kepada para seniman dan para olahragawan berprestasi terutama yang mengangkat harkat hidup orang banyak yang mengangkat musik dan olahraga yang mereka bela apalagi yang pernah mengibarkan bendera merah putih ya dan mengangkat tropi untuk Indonesia di luar negeri nah ini yang kita utamakan dan banyak mereka di masa tuanya itu kurang beruntung perlu perhatian salah satunya itu adalah Bang Hamdan ATT ini